Mencintai budaya agar tetap tumbuh dan menjadi karifan lokal yang selalu dilestarikan, tentu tak hanya sekedar menikmati keindahannya, tapi juga turut mempelajarinya. Gambang kromong adalah jenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa, seperti Sukong, Tehian, dan Kongahian. Seperti Nurahman Rahayu, salah satu peserta yang tertarik mempelajari gambang kromong karena akulturasi budayanya. Untuk kegiatan sehari-hari, gambang kromong kita pelatihannya setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa sekitar jam 2 bersama dengan Pak Andi. Di gambang kromong ini kurang lebih ada 30 orang. Memilih gambang kromong karena satu ya, itu musik khas dari perpaduan antara Betawi, Cina, dan juga lain-lainnya. Dan kedua, ternyata memainkan gambang kromong itu nggak semudah yang kita lihat selama ini. Harapannya mudah-mudahan semua kaum anak muda makin menyukai musik gambang kromong karena musik gambang kromong itu ternyata mengasihkan dan juga melatih kita supaya lebih sabar, lebih sukses. Dan pokoknya melatih kita mencintai budaya banget. Pelatihan gambang kromong yang diadakan dinas kebudayaan, para wisata, dan pertamaran kota Tanggerang menjadi wadah bagi masyarakat untuk melestarikan budaya. Ya Alhamdulillah perkembangan ini, ini udah lima kali pertemuan aja udah kelihatan bentuknya gitu. Dan memang keluarga kota Tanggerang ini sangat antusias sekali. Dan ini salah satu program dari dinas untuk melestarikan budaya, terutama budaya gambang kromong yang ada di kota Tanggerang. Ya yang penting adalah skill itu bisa kita tempat, kita bisa buat. Yang penting adalah disiplin dan kemauan yang tinggi untuk mau mempelajari musik gambang kromong. Ini kan salah satu untuk menjaga ya, supaya paling tidak kesenian ini jangan sampai punah. Dan ini kan merupakan budaya lokal. Jadi jangan sampai budaya ini punah. Dan kalau bisa memang tetap lestari, terutama di kota Tanggerang ini. Pelatihan yang dilakukan setiap hari selasa dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang ini bertujuan menghasilkan tim pemain gambang kromong asli kota Tanggerang. Pelatihan gambang kromong ini kita bertujuan nantinya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanggerang kita memiliki grup kesenian gambang kromong sendiri. Jadi nanti apabila ke depan ada event-event baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun pemerintah kota Tanggerang ataupun event lainnya yang ada di kota ini, kita dapat menampilkan grup tersebut. Kita untuk melestarikan budaya yang, budaya Betawi ya, yang ada di kota Tanggerang ini. Diharapkan untuk pelatihan tahun ini, ini kemampuan, pesertanya bisa lebih meningkat. Untuk biasanya nanti seperti event-event culinary night, kemudian kita ada festival budaya, festival Cisadane, atau event-event lainnya yang kita tampilkan. Tim Liputan Tanggerang TV 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 Terima kasih.